Semoga saya gak nangis ya Buat saya orangnya sales Kucuk nangis kamu Gak sedih gitu Kalau saya sih melihat teman-teman Epeda itu sudah luar biasa dan merasa Justru saya kurang apa-apanya Jadi dari awal Dari awal jadi reseller Kepiannya receh ya teh Habis itu jadi EPC kok enak ya dapet umroh Setelah dapet umroh Sempet don, bukan don sih Ngerasa cukup Umroh sendiri sudah Ngurahin orang tua sudah Mau ngapain lagi Pendapatan juga sudah Ini kemudian Justru di saat Don seperti itu Saya malah ditawarin EPD Saya merasa ketampak Karena selama Selama saya jadi EPC Saya jujur Membina EPC kurang Mbak Reskiya itu jadi EPD Karena memang beliaunya sudah keren, hebat Jadi semuanya kalau Mbak Reskiya Semuanya teratur tuh Saya target jadi EPD Kalau saya enggak silau Yaudah dijalanin aja gitu Impian juga Enggak terlalu muluk-muluk Yang penting Udah dijalanin Tapi ketika saya ditawarin jadi EPD Saya jadi mikir lagi Saya kok dikasih amanah seperti ini ya Apa iya saya cuma mikir untuk diri saya sendiri Akhirnya saya mengupgrade mimpi saya Kemudian berusaha belajar Mau enggak mau saya harus Jadi leader Meskipun ya jalannya masih silau aja sampai sekarang Kalau melihat Pak Indari dengan bisnisnya yang sangat luar biasa Saya ketanya Mbak Fitri Ngapain sih rempot-repot ya Jadi Kadang ya pengen sih kayak Dukungan suami juga penting Kalau suami itu ya Kalau saya kebanyakan ngomong istri ya Pak Kebanyakan ngomong Udah ngomong gini-gini Sedangkan suami orangnya tipe pendiam Beliau itu biasanya ngelarang Kamu tuh jangan kayak gini tapi enggak ngasih alasan Itu yang bikin saya Makanya saya seneng banget itu Kalau ada sesi training buat bapak-bapak itu Apa mau dibikin lagi? Soalnya ngomong sendiri kan kurang didengerin gitu Kurang reget ya Kemudian Ya Kendala saya Saya merasa Ini Kalau suami Kan jadi tanggung jawab suami ya Kayak nyari nafkah saya ngapain juga repot-repot ini Kalau suami enggak ngasih ya udah Itu sebenarnya cukup menghambat bagi saya Meskipun saya memang orangnya selo sih Ini Tapi ya cukup ini jadi beban tersendiri ke saya Ketika saya Ketika suami kurang melepas saya Kurang Apa ya Dibatesin tapi beliaunya enggak bilang Kamu tuh ya udah gini aja Ya enggak boleh kayak gini Karena seperti ini Seperti ini Itu kurang Selama ini suami kurang Ini Komunikasi Alhamdulillah makin kesini makin baik Jadi Cuman ya butuh proses ya teh Kita enggak bisa langsung Komunikasinya baik Saya masih Kalau Jadi saya tuh Kalau Lihat Kalau lihat suami merengut Saya bukannya Bermanja-manja enggak Lalu Lalu ngapain marah Dikirasi ini enggak sibuk Dikirasi ini enggak capek Jadi Kalau belanya marah Saya tambah marah teh Jadi setelah Setelah ada training dari teh Indari dan Pak Deki Alhamdulillah saya juga Tercerahkan Lumayan lah Agak eh Bukan lumayan Semoga sadar terus ya Semoga Semoga Saya dan suami bisa Saling support Jadi Alhamdulillah sekali Ini sangat Sangat memberi Banyak memberi insight Terhadap saya juga Langkahnya ke depan Berarti saya memang harus Banyak komunikasi Terkait keluarga Dan juga bisnis Oke Terima kasih Terima kasih